musik 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 ada tema apa kita kali ini? ini ya, ada yang menulis di M jadi, aduh kasihan deh nih dia bilang gini, halo mea aku tuh korban pelacaan seksual saat kecil dan kejadian itu membuat dia trauma sampai sekarang kasihan deh itu banyak banget kejadiannya, gajan seksual sama anak kecil rata-rata kejadiannya justru di dalam keluarga, orang yang dikenal betul, betul banget eh, kameranya udah rolling ternyata assalamualaikum somit, ketemu lagi dengan mea masalah, emang ada ternyata, emang ada seperti yang tadi, disampaikan ke di sini, di sini ada mimi, di sini ada Mba Inka disini langsung aja kali ini Mba Inka ini Mba Inka mengenai korban pelacaan seksual ketika kecil masalahnya emang kasihan ya kalau seperti itu ya tentu butuh bantuan bagaimana dia pasti tersiksakan rasanya dia pasti ingin keluar dari keluar dari rasa itu karena nggak enak bayangin bertahun-tahun dengan perasaan nggak enak pasti sangat meniksa gitu ya ya jadi kalau kebetulan aku kan konsultan ibu dan anak gitu ya dan saya cukup banyak mendapatkan kasus-kasus seperti ini umumnya orang-orang mempertanyakan atau membahas dari segi hukum dari segi bagaimana orang yang melakukan tapi sering lupa sama perasaan bagi si korban ini nah jadi memang yang paling banyak sudut pandang sebenarnya mimi sini untuk bisa keluar dari sini ada dari sudut pandang sains ya kan dari psikologi dari ilmu kesehatan jiwa namun kita kan di sini kita dari sudut pandang spirit spiritual jadi saya nggak nggak akan ngambil dari sudut pandang itu selain sudut pandang spiritual nah dalam sudut pandang spiritual Al-Quran Islam mengajarkan bahwa kita atas masa lalu yang sudah menimpa tentu saja yang pertama kita sadari dulu bahwa Islam untuk masa lalu tidak mengajarkan tenggelam di masa lalu karena kita banyak tugas di dunia ini gitu ya sesuai dengan usia kita nah Islam mengajarkan masa lalu itu tidak ada yang bisa diambil darinya kecuali pelajaran hanya itu saja nah ketika kita tenggelam di situ memang akhirnya kita terpuruk kita nggak bisa melangkah susah move on karena ada yang ajaran yang kita langgar yaitu apa ya tentang nostalgia Islam tidak pernah mengajarkan nostalgia Islam mengajarkan ambillah pelajaran dari masa lalu ya untuk memperbaiki diri kita artinya untuk memperbaiki ketaatan kita supaya kita mudah menjalankan tugas lalu kita melakukan tugas di saat ini saat yang akan datang kita tidak perlu pikirkan karena masa itu belum terjadi dan belum tentu terjadi jadi memang bukan urusan kita itu yang pertama yang kedua untuk memudahkan kita bisa mengambil pelajaran dari masa lalu adalah kita menyadari dulu bahwa ketika kita di koridor apalagi waktu kita masih kecil ya tentu kita tidak punya kuasa apa-apa jadi pada saat itu ya memang nggak enak memang orang itu bejat gitu ya namun di sini ada Tuhan yang mengaturnya terhadap kita untuk orang itu tentu orang yang jahat itu dia dia adalah pilihan dia mau di koridor Allah atau dia mau melanggar membangkang nah bagi kita yang di sini kita berpikir bahwa itu adalah dari Tuhan untuk kita yang pasti baik gitu jadi tetap itu ketetapan Allah ya Mbak ya untuk kita iya si korban untuk orang itu tidak ya jadi itu karena orang itu memilih pada akhirnya itu jatuhnya ke kita ya sudah tidak ada yang buruk dari Allah maka kita bisa berprasangka baik sama Tuhan dan kita bisa melakukan melakukan proses apa ya proses mengambil atau menjaring hikmah dari kejadian kejadian itu kalau waktu itu kita masih kecil saat ini kita sudah dewasa kita sudah punya pilihan kita sudah tahu untuk apa kita hidup nah berarti untuk diuji ya kan berarti kita bisa daur ulang peristiwa itu sehingga peristiwa itu bisa menjadi ajaran buat kita gitu memudahkan iya iya misalnya apa aja tuh pelajaran-pelajarannya ya misalnya satu kita tidak lagi membiarkan anak kita untuk sendirian gitu kan kan ada di kasus misalnya di kasus di aku ada yang namanya ibu ibunya sibuk ayahnya sibuk anaknya sendiri rumah nah kebetulan ART-nya ada laki-laki ketika yang perempuan tidur yang laki-lakinya menyelusup gitu anaknya tidak berdaya lalu ada juga misalnya orang tua ayah ibunya mau mandiri biar anaknya mandiri anaknya pisah kamar tapi dia punya laki-laki di rumah entah ART entah O entah saudara entah kakak bisa masuk ke dalam situ nah situlah terjadi oleh karena itu kita sebagai orang tua ibu makanya kita harus betul-betul melihat keamanan anak kita titipan Allah ini jadi wajaran itu banyak dari situ gitu kita juga bisa lihat ya Mbak kalau misalnya seorang kita sebagai seorang ibu yang kenal sama anaknya pasti kan kita bisa melihat yang perubahan-perubahan sikap perubahan perilaku apa yang terjadi sama dia gitu gak sih Mbak? ya jadi memang kan kita kalau kita sebagai orang tua ya kalau kita sebagai orang tua susah mime memang karena paling dia pendiemnya tapi jarang sekali anak kecil yang mau menyampaikan kenapa? karena satu memang lingkungan kita kan itu dianggap aib itu yang pertama yang kedua ada ancaman yang ketiga anak ini sendiri malu takut itu yang akan harus kita fasilitasi anak ini saya biasanya menganjurkan pada setiap anak bahwa ketika seseorang itu mencoba untuk mengajak kita melanggar perintah Allah jangan mau jadi itu yang kita bekalin sama anak perempuan tapi kalau anak kecil kan memang susah berarti ibunya yang harus protek karena seringnya itu yang kenal-kenal itu yang mbak Intu tapi kan itu dalam konteks disini kan kita tidak kuasa ya jadi kita tidak bisa memikirkan itu paling kita hanya bisa waspada itu kalau itu mengambil si pelajaran ini seperti tadi yang soulmate yang kemia itu mengambil pelajaran untuk dia menjaga untuk tidak terjadi anak perempuan mana perempuannya belum dijaga nah yang paling yang bisa kita bantu adalah bagaimana keluar dari situ keluar dari rasa itu yang sudah dewasa kan dia korban sadari aja bahwa tidak ada manfaat untuk tergelam di masa lalu itu ya ya gak ada manfaatnya sama sekali tidak ada manfaatnya buat kita tidak ada manfaatnya buat orang yang melakukan gak ada sama sekali justru akan membuat kita terpuruk kita tidak bisa melakukan tugas-tugas yang lain kita tidak bisa melakukan tugas silaturahmi tidak bisa tugas sebagai istri sebagai anak kita sulit melaksanakan itu dan yang pasti kita tidak bisa merasakan kebahagiaan pasti karena korban-korban itu kan yang dirasakan itu adalah dendam ya dengan dendam itu malu ya betul dendam marah malu itu adalah ketidaktaatan itu nah itu yang membuat gak bisa bahagia karena kan al-baqorah 38 jelas ikuti petunjukku maka tidak ada rasa was-was gelisah maupun bersedih hati nah ketika ada satu kejadian seperti ini Allah maunya apa maafkan atau laporkan gitu kan ya kan ihtiar laporkan atau maafkan gitu nah udah gitu kamu lakukan tugas kamu maka akan kuberikan rasa bahagia itulah kenapa jadi gak bahagia karena orang yang tenggelam dalam itu pasti ada dendam sakit gitu ya sudut pandang itu yang harus dia ya apa yang terjadi ya sementara kejadian itu bukan maunya kita ketatatan Allah dan memang pasti ada maksudnya ya untuk kita jadi memang saran kita adalah saatnya mempelajari agama mengetahui siapa diri sejati lalu bisa merasakan apa tujuan Tuhan menciptakan kita lalu belajar apa yang Tuhan inginkan artinya tugas-tugas apa yang dibebankan Tuhan kepada kita karena akan kita laporkan kelak di alam keabadian kita menjawabkan ya karena suka banyak juga ya mbak ya aku membaca gitu komentarnya why me kenapa saya ya itu karena tidak menyadari ada kehadiran Tuhannya dalam suatu proses perenungan tentu kan ada ada sesuatu yang maha dahsyat yang maha kuat yang ikut campur dalam hidup kita gitu dan pasti ada maksudnya yang baik untuk menemukan sampai ke situ tuh ya memang harus belajar agama iya karena hanya agama yang mengajarkan bagaimana memaafkan bagaimana taat bagaimana sabar ikhlas korban pelecehan seksual bisa menonton benar dan sharing yang paling penting mendapat kelajaran sehingga bisa men-switch sudut pandangnya dari rasa trauma rasa terpuruk rasa marah rasa dendam kepada pelaku penting banget ya tadi mbak ingka menyampaikan tuh bener ya jadi rasanya tuh emang gak ada gunanya gitu loh terus gak ada manfaat trauma terus akhirnya ya mungkin aja mengurung diri bisa bunuh diri bahkan iya kan depresi itu ya bunuh diri kan adalah bukan bukan kita lepas dari masalah justru kita menghadapi masalah yang lebih besar lagi iya makanya memang sadari aja badai pasti berlalu badai pasti berlalu hidup ini indah kalau kita mampu memaknainya itu dia dan untuk memaknai hidup kita butuh dan melakukan perenungan-perenungan menghayati tanda-tanda kekuasaannya janji-janjinya sumpah-sumpah Tuhan dan perenungannya mungkin perlu dijelatkan ke suami perenungannya tuh bukan merenungi kejadian yang ya bukan bukan karena kan kita ada perenungan tapi perenungannya ada tujuannya untuk apa kita melakukan perenungan perenungan yang arahnya ke dalam dan merenungi ketetapan Allah yang pasti baik ya merenungi bahwa inilah yang terbaik ya betul yang sudah pasti menemukan siapa diri sejati karena kalau kita sudah tahu siapa aku maka kita jadi tahu tujuan Tuhan menciptakan aku lalu aku akan tahu tugas-tugasku aku mengenal Tuhan ketika kita mengenal Tuhan kita akan mengenal keinginan keinginan Tuhan jadi kita gak mengada-ngada gitu loh misin keinginan Tuhan apa iya nah keinginan Tuhan itu secara lugas terang benderang itu semuanya tertuang di Al-Quran jadi kita memang harusnya membuat memperlakukan Al-Quran itu sebagai pendapatan hidup sehingga kita bisa tahu dengan apa yang sudah terjadi sama saya saya harus apa yang harus saya lakukan lalu ketika saya lakukan ini hasilnya seperti apa itu dikabarkan oleh Al-Quran dan kalau kita tidak mau melakukan apa yang Al-Quran ajarkan itu rasanya seperti apa Al-Quran juga sampaikan jadi sudah lengkap itulah makanya dikatakan pedoman hidup masalah apapun iya ini karena pedoman hidup pedoman untuk kita menjalani hidup hidup tapi apapun iya tapi ikhtiar kita sebagai korban ikhtiar melapor itu harus ya mbak iya harusnya melapor melapor itu kan ikhtiar ya keinginan Tuhan perintah tapi yang paling utama itu ya ikhtiarnya ke dalam iya belajar akam diri sejati kenapa begitu karena ada pertanggung jawaban masing-masing gak ada orang yang lepas dari pertanggung jawaban dan gak ada orang lain yang mempertanggung jawabkan perbuatan orang yang lain iya itu mbak ingka sering menyampaikan itu kan bahwa tidak ada manusia yang dirukirkan oleh manusia lain tidak terlepas dari korban pelajaran seksual ini pun iya betul banget jadi apalagi sebagai cari aja kebenaran Al-Quran yang membuat proses ini untuk move on ini menjadi lebih mudah ada misalnya juga berbuat baik untuk diri sendiri berbuat zolim untuk dirimu sendiri kezoliman itu oleh karena itu kita bisa pakai juga bahwa oh iya orang itu bukan sedang menzolimi aku tapi dia sedang menzolimi dirinya sendiri aku mendapatkan satu keberuntungan bisa pakai itu juga dijabarkan panjang lebar oleh mbak ingka sin semoga yang mendef kumya ini bisa menangkap bisa menangkap pelajaran dan apa yang harus dia lakukan untuk ini kita bisa merasakan apa yang dirasakan tapi bisa kok untuk kita move on itu yang terpentingnya jangan mau terpuruk terus karena tergelam dalam nostalgia naluri kekhawatiran segala macam tidak membawa manfaat tidak ada manfaat ya ternyata benar ya selmit semoga cocoknya apa yang disingerjikan oleh mea di episode aku korban kerjaan seksual mungkin malah tidak mudah tapi kamu bisa karena tidak ada yang buruk dari Allah jadi mea itu ada dari mana aja sih mea tentunya ada di youtube ada di spotify di facebook di instagram di tiktok dan mea juga ada youtube share qna kalian bisa sharing masalah kalian pertanyaan klarifikasi dan apapun masalah apapun kalian bisa sharing di kita seperti soal yang tadi sebesar apapun nanti kalian akan merasakan sendiri dasyatnya menggunakan sudut kandang spiritual suara yang akan di sharing oleh mea kalau begitu mea panik berberdiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sudah nonton episodenya masalah emang ada jangan lupa ya soulmate untuk di like subscribe share dan komen di bawah ini selamat menikmati